Mulai nampak pengerahan kekuasaan, mobilisasi, sampai kepada intimidasi, sampai kepada tadi politisasi bansos, dan lain-lain. Buat kita nggak gini loh. Teman-teman, reformasi itu mahal sekali di 98 itu. Mahal banget. Susah kita berhasil keluar dari lubang jarum penguasaan tirani. Masa mau balik ke tirani lagi gitu. Nggak ada preman di antara para pemberani. Tapi akan banyak yang petantang-petenteng kalau di antara kaum pengecut. Saatnya untuk berani. Oke oke sekarang Anda kemudian berdua nih ketemu. Emang ada yang mau dilawan bareng gitu? Sebetulnya kalau kontestasinya fair kan asas pemilu itu luber dan jurdil. Luber itu langsung umum bebas rahasia. Nggak ada masalah, tapi jurdilnya nih jujur dan adil. Dan mulai nampak pengerahan kekuasaan, mobilisasi, sampai kepada intimidasi, sampai kepada tadi politisasi bansos, dan lain-lain. Buat kita nggak gini loh. Kita teman-teman reformasi itu mahal sekali di 98 itu. Mahal banget. Susah kita berhasil keluar dari lubang jarum penguasaan tirani. Masa mau balik ke tirani lagi gitu kan? Dan karena itu harus dilawan. Harus dibangkitkan keberanian kita gitu loh. Nggak ada preman di antara para pemberani gitu loh. Tapi akan banyak yang petantang-petenteng kalau di antara kaum pengecut gitu loh. Makanya kita ajak, ayo kita berani. Saatnya untuk berani. Jelas ya. Saatnya tuh. Bani lawan siapa? Jadi kalau sudah siang hari demikian terik, tidak perlu bertanya, adakah matahari itu? Yaudah, paham deh. Terus apa rencananya? Ya, ini kan dia yakin banget mau satu putaran. Anda yakin apa enggak gitu ya? Oke, kalau terjadi dua putaran, lalu ditawarin, ya udahlah gabung sama kita aja, saya kasih menteri sekian, kan ada uang juga. Kira-kira salah satu dari Anda nih tertarik nggak ya? Tunggu dulu. Jadi gini, utamanya, utamanya nih, ini kan bicara sebagai tim sukses ya? Iya, iya. Sebagai kader PDI Perjuangan, sebagai timnya Pak Ganja. Ya, tentunya kita pengen kita yang menang. Iya, iya kan? Pak Ganja Presiden, Pak Mahfud Wakil Presiden, iya kan? Terus, Pak Mardhani Menteri, kan gitu. Iya. Aku ngalah deh, gue ngalah deh. Biar Pak Mardhani aja gitu. Itu, iya kan, pasti maunya begitu. Ya kan, dari kacamata saya, iya kan? Yang pertama, yang nomor satu lagi. Itu yang nomor satu. Jadi yang pertama. Dan, kita juga lebih senang kalau yang lolos ke putaran kedua itu, kalau memang nggak bisa satu putaran. Ya, kita berdua. Nomor satu, nomor tiga. Itu tadi, empat jari itu sebenarnya bukan koalisi di putaran kedua, nggak. Nomor satu, nomor tiga, masuk putaran kedua, nomor dua nggak diajak, udah selesai. Nggak bisa diajak. Nah, iya nggak apa-apa, tapi nanti masalahnya, kita bertarung, saya kemarin ngobrol sama Pak Mardhani, bahwa itu juga viral tuh kayaknya di TikTok tuh. Ada TikToker, Brigade Perubahan, memviralkan saya ngomong bahwa, maksudnya itu, Pak Jari menurut saya, nanti pertarungannya lebih keren di putaran kedua. Karena dua-duanya bukan yang curang. Iya kan? Dua-duanya betul-betul membawa visi misi dan gagasan yang orisinil. Artinya orisinil tuh gini, gagasannya yang dibaca di visi misinya Ganjar Mahfud itu betul-betul buah pikirannya Pak Ganjar. Jadi Pak Ganjar kalau ditanya soal visi misi yang ada di buku itu, dia nggak gagap. Sama dengan Pak Anies. Semua buah pikirannya Pak Anies juga sama Gus Imin. Jadi, sementara yang satu, karena memang tadi ya, nir ideologi, kalau ditanya, nanti biar jurubicara saya yang jelasin. Iya kan? Karena momennya nggak hafal. Dan ini true story nih, Ustadz. Jadi sekarang karena di Ganjar Mahfud pernah bilang bahwa kita akan menciptakan 17.08.000 kerja, mereka bilangnya sekarang 19.000. Padahal kita cari di visi misi dia nggak ada. Pokoknya harus dilebihin ya. Terus kemarin kita bilang internet gratis, ya kan? Lebih bagus daripada makan gratis. Karena terus terang aja, emang lebih bagus menurut saya. Karena ibu-ibu kan makan gampang ya, Bu ya. Maksudnya makan aja gitu. Internet itu penting untuk cari kerja. Orang kadang-kadang mencari opportunity ke dari situ. Bahkan lebih besar. Itu sekarang mereka internet gratis juga gitu. Intinya gitulah. Ini karena bingung kan nggak punya. Pertarungan itu kan lebih keren kalau satu-satunya. Tapi, nah ada opsi lagi di mana kalau putaran kedua itu malah yang masuk salah satu dari kita. Satu atau tiga melawan dua. Saya melihatnya, kalau dari kacamata saya yang berada di PDI Perjuangan. Ibu Mega tuh kayaknya berat ya. Sama orang-orang yang pernah mengkhianati. Berdalam. Iya ya, kayaknya berat. Kayaknya berat. Ibu-ibu main perasaan ya. Apa? Ibu-ibu main perasaan. Main perasaan. Dan, nggak tahu ya. Saya, mungkin saya nggak objektif. Saya berada di PDI Perjuangan. Saya anak buahnya Bu Mega. Tapi, saya lihat Ibu Mega itu dianggap begitu. Tapi kok sering benar ya? Sering benar tuh sering menang juga gitu. Iya kan? Bu Mega apa sih yang belum pernah dihadapin? Iya, istri politik. Kalau kita mau jujur ya. Mana ada sih ketua umum parpol sekali berbu Mega di Indonesia? Iya. Sampai hari ini. Iya. Yang pernah ditindas Orde Baru, bangkit lagi, kalah lagi. Iya kan? Jadi oposisi. Jadi muasa. Tegas pilihannya. Tegas pilihannya. Tegas pilihannya. Dan ingat ya. Satu hal yang saya membuat saya bangga. Dan akhirnya saya memutuskan masuk ke PDI Perjuangan. Ini jujur. Ketika Ibu Mega dalam posisi kuasa, artinya waktu itu masih hubungan baik dengan Presiden, menolak kuacana tiga periode. Oh iya, jelas. Iya, artinya ada satu batasan untuk dia. Bahwa, ya itu batasan benar-salah itu ada ujungnya. Ada ujungnya. Ideologis itu, ideologis. Jadi itu. Jadi itulah. Putaran kedua nih misalnya. Misalnya putaran kedua. Taruhlah misalnya, salah satu dari Bapak-Bapak ini maju. Kan biasanya dalam teori seperti ini, yang kalah lah yang menentukan yang menang. Di putaran kedua nanti kan, yang kalah lah yang menentukan siapa yang bakal jadi penemenang gitu kan. Ya kayak di Pilkada DKI. Iya. Nah sekarang nih, sekarang nih andai salah satu dari Bapak. Katakanlah sekarang gilin Pak Mardani, seandainya gitu. Itu pilih nomor dua atau pilih nomor tiga? Yang pertama kita berjuang dulu. Iya. Ya untuk menang. Seandainya nih ke depan. Iya. Yang ini jelasin dulu, yang menang dulu. Jangan langsung makanan besar, makanan kecil dulu gitu. Jadi sekarang ini kontestasinya adalah kontestasi tiga pasangan untuk mendapatkan tiket untuk menjadi presiden atau wakil presiden. Kita targetnya 35 persen setelah 57 juta pemilih masuk putaran dua. Kalau Ciko, Bumega udah menang satu putaran. Satu putaran. Kemudian Prabowo sekarang kerja keras nih, biar satu putaran. Iya. Nah kenapa? Kalau kami siap dua putaran, kalau itu memang kehendak rakyat ya gak kenapa dua putaran. Nah kalau yang sekarang kan ada yang memaksa satu putaran karena kalau dua putaran takut kalah. Iya. Nah di putaran kedua ya, karena gak punya teman. Betul. Itu tadi, empat jari tadi kita ada yang diajak gitu. Nah jadi akankah ada koalisi terbuka? Komunikasi pun sekarang ada yang dilakukan tentu bukan dalam rangka kita janjian masuk putaran gak ada. Tapi ayo sama-sama kita awasi kecurangan karena memang masif. Jadi gak kenapa, kalau kecurangan kerjasama boleh. Kalau 02 mau sama-sama mengawasi kecurangan gak masalah juga. Tapi kita melihatnya justru ada paradoks di sini. Nah karena itu kita ingin awasi biar pemilu tidak curang.